Halo kawan, ketemu lagi bersama saya, Muli Adi, di channel Toi Junior. Yes! Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sendal. Nah, sendal apakah itu? Langsung saja kita cus! Oke kawan, jadi begini, ini kan sudah mulai masuk musim hujan. Nah, jadi biasa, kalau saya pergi ke lapangan badminton, itu kan naik motor, pakai sendal. Nah, dari rumah, cuaca belum hujan ya, cuacanya belum hujan. Masih cerah-cerah, tapi agak mendung-mendung sedikit. Cerah-cerah, mendung-mendung sedikit. Nah, kemudian pas di jalan, tiba-tiba hujan. Akhirnya, basah. Kemudian, sendal saya juga ikut basah. Nah, kalau sendal itu basah, biasanya kan sulit untuk kita keringkan, apalagi di musim hujan. Karena, ketika kita mau jemur juga, matahari biasa tidak ada, ya. Mendung, alias mataharinya sepoi-sepoi. Jadi, bukan cuma angin yang bisa sepoi-sepoi, matahari juga bisa sepoi-sepoi. Jadi, kalau sendalnya tidak kering, ya pasti bau. Nah, ketika kita pakai sendal itu lagi berikutnya, kaki kita bau. Mau pakai sepatu, pas pakai kaos kaki, mau pakai sepatu, itu bau. Nah, bagaimana caranya supaya tidak bau? Ya, tentu kita harus pakai sendal yang terbuat dari karet. Dan, sendal itu tentunya setelah kena air, gampang dikeringkan. Tinggal dilap saja pakai kain, dia sudah kering. Dan, ketika kita pakai, tidak bau. Nah, sendal apa itu? Ini dia, sendal yang baru saya beli. Tadang! Nah, ini dia. Sendal yang model, model sendal-sendal buaya itu. Yang merek-merek buaya, yang terkenal itu. Nah, ini dia. Modelnya gini, kan? Nah, teman-teman lihat. Ini. Sendal ini, Seperti ini. Dan, tentunya ini brand lokal, ya. Yang saya perlihatkan ini brand lokal. Jadi, bukan merek yang buaya itu, yang dari merek brand luar. Tapi, ini brand lokal. Ini mereknya. Nah, untuk lebih detailnya, kita lihat lebih dekat. Ya, inilah dia sandal karet merek Porto. Nah, jadi, sandal ini semuanya terbuat dari karet. Ini. Makanya, saya katakan kalau kita pakai musim hujan, kena hujan. Di jalan. Kemudian, pulang kita mudah bersihkan. Mudah keringkan. Cukup dilap saja pakai kain, sudah kering. Dan, kalau sudah kering, dia tidak bau, kan? Karena kering. Kalau sendal yang biasa saya pakai ke lapangan badminton itu, di bagian lapisan-lapisan dalamnya sini, ada spon-sponnya. Dan, kemudian, sendal yang satunya juga yang biasa saya pakai ke lapangan badminton itu, sendal kulit. Nah, itu juga kalau kena hujan, itu basah, susah untuk kering. Jadi, bau. Dan, kalau dari atas, seperti yang teman-teman lihat, tampilannya begini ya. Ada lubang-lubangnya. Kemudian, mereknya di samping sini. Porto. Ada bintik-bintik di sini. Keliling. Bintik-bintik juga. Di samping-samping sini juga bintik-bintik ya. Terus, ini ada tempat ininya ya. Untuk pengaitnya. Jadi, kalau kita sudah masukkan kaki kita ke dalam, kita turunkan ini untuk mengait di belakang. Sehingga, tidak lepas-lepas ya. Tidak mudah lepas. Ini. Dan, seperti yang saya bilang tadi, modelnya seperti model sandal yang merek Buaya itu. Ini keren juga dia, modelnya ya. Ada les putih di sini. Les putih di sampingnya ya. Kemudian, bagian bawahnya. Bagian bawahnya seperti ini. Wih, keren ya. Nah, ini. Variasi warnanya hitam dan biru. Nah, ini tertulis. Porto. Mereknya. Ini brand lokal ya. Brand lokal ini. Kalau di dalamnya sini. Seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini kan. Dia bintik-bintik juga begini. Ada timbul-timbul sedikit. Nah, kita tindis seperti ini ya. Kita tekan. Nah. Kelihatan kan. Lembek kan. Empuk kan. Bisa ditekan-tekan. Ini juga di sampingnya. Kita tekan-tekan. Sampingnya. Kelihatan. Bagian bawahnya juga bisa. Kita tekan-tekan. Empuk kelihatan ini kan. Jadi, bagus ini sendal ya. Apalagi musim hujan. Betul-betul mantap. Anti-bau. Jadi, tidak usah khawatir lagi. Kalau ke lapangan badminton. Kena hujan. Takut. Sendalnya basah. Susah kering. Bau. Langsung saja pakai sendal ini. Sendal yang terbuat dari full karet. Brand lokal merek Porto. Nah. Jadi, teman-teman yang juga punya masalah demikian di musim hujan. Dan ingin memiliki sendal yang karet ini. Gampang. Langsung saja. Cek di deskripsi di bawah. Sudah saya sertakan link untuk pembeliannya. Teman-teman yang belum mau beli. Hanya mau cek harganya juga. Bisa juga. Klik saja linknya. Nanti lihat dulu harganya. Kalau sudah mau beli. Baru beli. Oke. Dan harganya pasti tidak mahal. Karena ini. Sekali lagi saya katakan. Sandal karet merek Porto ini adalah brand lokal. Jadi, jangan khawatir harganya mahal. Harganya murah. Dan kualitasnya juga bagus. Ya. Oke. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam bulu tangkis.